hai oke saya jelaskan sedikit ya tentang cara kerja dari karburator mobil T120 SS yang pertama step ini berhubungan langsung dengan selingkas sudah dibuka nah ini dia membuka dari step ini ini akan berpengaruh terhadap putaran mesin sesuai dari injaan pedal kita seperti itu yang kedua adalah jarum gas ini dan disini ada pengaturan naik turunnya ini adalah nozzle atau keluarnya bensin dari karburator inilah jarum utamanya dan step inilah yang bergerak naik turun apabila pedal ini dibuka apabila pedal ini dibuka maka ada aliran udara yang masuk ke vakum disini adalah cara kerja vakumnya disini yang ada barunya dan dia otomatis akan membuka dari skep ini untuk naik dan membuat lukang nozzle ini nozzle bensin ini menjadi lebih besar sehingga bensin semakin banyak yang dihisap ke mesin dan mengakibatkan putaran mesin semakin tinggi ini adalah jalur utamanya dari karburator ini yaitu jarum ini dan skep ini yang diatur oleh ke vakuman yang bekerja sama dengan rotul atau bukaan gas yang ketiga disini ada pompa ini adalah pompa percepatan apabila kita gas nah maka dia akan memompah di sini adalah pompa dan disini ada nozzle dari keluarnya bensin pompa jadi apabila kita kita gas secara tiba-tiba gas secara tiba-tiba seperti ini pompa ini akan akan memompah dan memompahkan bensin ke nozzle sini sehingga putaran mesin tidak telat jadi putaran mesin kita sesuai apa yang kita inginkan jadi kalau ada kendala waktu gas spontan nah gas spontan seperti ini mobilnya telat atau enggak respon itu bisa jadi dari pompa ini yang rusak atau noselnya sepuluh sehingga bensin tidak disemprotkan ke karburator terus selanjutnya yang penting juga disini ada selenoid ini namanya selenoid ini membuka dan menutup jalur tuhan bakar apabila ini mati maka eh mesin tidak akan stasioner tidak bisa langsung tinggi mau digas paling tinggi setengah setelah dilepaskan langsung mati ini ciri-ciri dari selenoid mati ini ada satu kabel nah ini langsung ke kontak jadi kot ketika kontak on ini aktif dan selenoid ini membuka jalur bensin ditandai dengan suara yang berbunyi tik seperti itu disini juga ada setelan angin ini setelan gas setelan gas ini apabila putaran mesin kita kurang tinggi atau sering mati-mati terlalu kecil ya standarnya itu 700-900 RPM ini kita bisa setel dari sini pakai tangan bisa ini untuk putaran ke kanan ini untuk semakin tinggi putaran mesin dan putaran ke kiri semakin rendah putaran mesin dan di sini ada setelan angin-angin ya setelan angin-angin ini untuk menyesuaikan campuran bahan bakar dengan udara yang pas jadi cara penyetelannya kita putar ke kanan kita hidupan mesin lalu kita putar ke kanan sampai mesin mau mati nah ketika sudah mesin mau mati tapi jangan sampai mati baru kita perlahan putar ke kiri dan berhenti ketika kita mendapatkan putaran mesin yang paling ideal yang paling bagus jadi ini juga sangat penting karena ini kalau kurang setel ini bisa menyebabkan boros bahan bakar dan kurus atau terlalu irit nah disini ini harus pas setelannya itulah sedikit yang bisa saya jelaskan dari cara kerja karburator ini selamat menikmati 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 selamat menikmati